Dalam Dharma, Namo Sahya, Nadi Budaya, Namo Budaya, Namo Budaya, Namo Budaya, Bapak Ibu, Surah sekalian. Pertama-tama, kami wakili sing doa dari para budaya-nambil saya, untuk menyebabkan jelas singkawa bagiannya itu Al-Mahumah. Semoga keluarga yang ditinggalkan dan selalu biasa diberikan petabahan dalam menerima perpisahan yang tidak diharapkan dari kematian Ibu Al-Mahumah, Ibu Jan Syuling. Ditinggal kematian orang yang kita cintai, ditinggal kematian orang dekat, terlebih sekian tertentu sekian lama, sekian puluh tahun, tidak gampang lantas kita merelakan meniklaskan. Namun perlu disadari bahwa kematian adalah milik semua kehidupan tanpa kecuali siapapun yang pernah dilahirkan di dunia ini, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti akan mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Ada kematian dari beberapa sebab-sebab kematian, ada beberapa penyebab kematian yang secara umum ada yang mengatakan kematian itu dipandung-pandungan yang memuasai. Ada kematian karena faktor penyakit, ada kematian disebabkan karena sanggup kekeluakaan, dan masih banyak lagi kematian-kematian yang lain, tentunya buruk duhi. Di dalam jaman, di dalam ajaran sanggupan, sanggupan pernah menjelaskan penyebab kematian. Yang pertama, ibarat kematian itu pakai perumpamaan, itu pelita, pelita, api pelita itu bisa mati disebabkan empat hal, empat penyebab. Yang pertama, minyaknya habis, itu apinya mati, sungguhnya habis, itu juga apinya bisa mati, kemudian persamaan minyak dan sungguh, itu secara persamaan habis, itu juga apinya bisa mati. Kemudian yang keempat, faktor yang lain, tapi bisa mati karena penggusan amin, itu menyebabkan kesalahan, itu menyanggalkan, bisa kena faktor kekeluakaan, bisa kena satu penyakit, dan lain sebagainya. Beberapa penyebab-penyebab kematian itu pernah dijelaskan oleh sanggupan, tidak lalu bahasa gama, ada yang kematian, karena batas usia rata-rata manusia itu habis. Batas usia rata-rata manusia memang berkembang, di pesamaan sanggupan, kurang lebih itu 80 tahun. Untuk saat ini, usia rata-rata manusia antara 70 sampai 75 tahun, jadi ibu mamah rumah mendekati usia rata-rata berarti 75 tahun ke 72 tahun, itu berarti usia rata-ratanya. Kemudian ada juga penggama kematian disebabkan karena karmanya habis, karma penyebab kehidupan itu habis. Jadi seperti yang diselaskan kehidupan, bisa karena sungguhnya, bisa karena memenangkannya. Namun yang jelas, kematiannya bukan disebabkan karena faktor-faktor yang lain, karena kecelakaan, menghukumkan akun diri, menghukumkan penyebab-penyebab yang lain. Cepat atau lambat, manusia yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Kita di saat melayat seorang yang bertanya kepada tuan rumah atau keluarga juga mengatakan, Meninggal karena apa? Atau meninggal karena sakit apa? Apabila kita tahu, tidak selamanya orang meninggal disebabkan karena faktor penyakit. Orang yang sehat pun juga bisa mati. Orang yang habis wajah pun juga bisa mati. Yang makan, yang sedang tidur pun juga bisa mati juga. Jadi tidak selamanya pertanyaan itu, ya, selawak-selawak, selawak penyebab kematian, akibat satu penyakit. Kemudian kita juga sering bisa melayat mengatakan umur berapa yang meninggal. Betulnya tidak selamanya orang meninggal itu penunggu hari tua. Itulah akan meninggal. Nanti dalam kandungan, baru lahir, remaja pun juga bisa mengalami kematian. Maka kalau Bapak-Ibu sesekalian menanggap keti mati, disitu sudah disiarkan beberapa ukuran-ukuran keti mati. Ada yang ukuran kecil, sedang, dan besar. Karena tahu semua keti itu bahwa kematian itu bisa orang kecil, orang remaja, atau orang seorang. Maka dia, kita akan menanggap keti kita, yang bisa melihat. Ada beberapa akun di-tap itu, ya, yang bisa melihatkan di keping-keping mati itu. Yang ada simpul-simbul keadamaan. Ada halit, ada perjalanmu, apapun simpul-simbul adama-adama yang lain. Ternyata menanggap adama apapun, ya, itu juga akan mengalami kematiannya. Kemudian disitu juga kita bisa bertanya, harga-harga peti. Dari harga yang murah sedang sampai yang mahal. Ternyata penjual peti juga sedang menyiapkan. Orang yang kelas ekonominya rendah, sedang, maupun kondongerah pun, orang kaya pun juga bisa mati. Jadi kematian adalah hukum abadi, siapapun yang pernah dilahirkan, cepat atau lambat, pasti akan mengalami kematian. Bahkan ada yang mengatakan kita ini, giliran dalam menunggu kematian. Di dalam menunggu kematian, ternyata tidak. Yang selamanya menunggu, setelah kita mengalami usia tua. Bahkan kematian pun juga bisa mengalami kematian. Saya yakin antar sekalian, karena masih baru ditinggal kematian orang tua, mengalami kesedihan. Namun perlu disadari, ya, agar kesedihan tidak berlalu-lalu, segeralah bisa menunggu. Ditinggal kematian oleh salah satu orang tua, ibu atau bapa, juga pernah terjadi dalam kewadah-kewadah yang lain. Dan selamanya, dari zaman guru saat ini mempunyai kandata, satu persatu, anggota keluarga kita akan meninggalkan kita karena kematian. Maka kematian, ibuah imahimu sebagai pelajaran dan sungguh semangat bagi kita. Marilah, kita bersama-sama menunggukan kebaikan-kebaikan. Hanya melalui kebaikan, melalui pikiran kita, ucapan kita, ibu, dalam menghadapi kematian kita, tidak mengalami ketak-ketak. Maka, kita tidak takut, ya, tidak takut dalam menghadapi kematian. Segeralah mengisikir sebabnya dengan kebaikan-kebaikan. Sebabnya dengan kebaikan yang kita tumbuhkan ke dalam, tetapi bekal kita. Yang melakukan kelahiran-kelahiran di alam-alam yang lain. Karena kelahiran-kelahiran yang alam lain, kelahiran di alam-alaman, maupun surga, bukan merupakan hadiat, manusia, kebaikan-kebaikan. Berkat dari kebaikan-kebaikan yang kita tumbuhkan dari kita, kita berharis-haris. Bapak-Ibu, sekalian yang saya hormati, baru saja kita membacakan sutra, namanya sutra Amitabha atau Amitocin. Tidak jantinya, Beda Amitabha mengatakan, Barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penerbihakimam. Dan berharap berlahir di alam surga sutiku, maka akan ku jemput alam itu dan ku tepaskan di alam surga ku. Semoga nanti yang kenal kepada Beda Amitabha, Dengan kekuatan, kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam hulu semangat hidupnya di tengah-tengah keluarga, Apu dimanapun juga, harapan keluarga untuk mendoakan alam-alaman segera berlai ke alam surga ku. Dan dia benar-benar segera meladuk penyataan dan keluarga besar segera bisa mengekelaskan, Merilakan kepertihan alam-alaman menuju alam yang lain. Selamat jalan ibu alam-alaman, semoga jalan yang melalui kerang dan lapang dan keluarga segera bisa menerima. Sadu, sadu, sadu.